Direkturat Jenderal Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkum HAM, melakukan pencegahan terhadap artis Nikita Mirzani untuk bepergian ke luar negeri selama 20 hari. Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nur Saleh mengatakan, pencegahan Nikita ke luar negeri tersebut berlaku per tanggal 13 Oktober hingga tanggal 1 November. Nama Nikita Mirzani, masa pencegahan tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022, kata Saleh dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Jumat tanggal 14 Oktober 2022. Saleh mengatakan, pencegahan Nikita diajukan oleh Polres Serangkota. Dia menambahkan, pencegahan berlaku selama 20 hari dan bukan 6 bulan, dengan alasan mendesak. Pencegahan dalam keadaan mendesak, ujarnya, sebelumnya, Polres Serangkota menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka pencemaran nama baik. Artis tersebut dijerat dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Kalau dari surat penetapan tersangka, pasal yang dikenakan tentang informasi dan transaksi elektronik, IT, dan atau penulisan fitnah dengan tulisan sebagaimana dimaksud pasal 311 KUH Pidana, kata Kepala Seksi Intel, Kasih Intel, Kejaksaan Negeri, Kejari, Serang Reskinil Jusar, Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022. Kabit Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga mengungkapkan, Alasan Nikita tidak ditahan karena alasan kemanusiaan, sebab, artis itu disebut sedang mendampingi tiga orang anak. Dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa tersangka NM juga harus mendampingi tiga orang anaknya, maka penyidik Satreskim Polresta Serangkota mengakomodir permohonan untuk ibu NM tidak dilakukan penahanan, kata Sinto. Meski demikian, Nikita sempat bepergian ke luar negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 27 Juli. Pihak imigrasi mengaku saat itu belum mendapatkan permohonan cegah atas nama Nikita dari pihak terkait. Terima kasih telah menonton!